Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad Agar engkau menjadi susah Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Diturunkan dari Allah, Yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Yaitu, Yang Maha Pengasih, Yang bersemayam di atas ars Miliknyalah apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Apa yang ada di antara keduanya Dan apa yang ada di bawah tanah Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu Sungguh, dia mengetahui rahasia Dan yang lebih tersembunyi Dia lah Allah Tiada Tuhan selain dia Yang mempunyai nama-nama yang terbaik Dan apakah telah sampai kepadamu Kisah Musa 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 Lalu dia berkata kepada keluarganya Tinggallah kamu disini Sesungguhnya aku melihat api Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, Wahai Musa. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah la ilaha illa ana fa'budani wa'aqimi assolata li zikri. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas, sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu, oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia Allah berfirman, Lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular, yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, Peganglah ia, dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maham melihat keadaan kami. Dia Allah berfirman, Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu, pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu, sesuatu yang diilhamkan. Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Sanku. 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 Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu, dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicara lah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, sungguh, kami khawatir dia akan segera menyiksa kami, atau akan bertambah melampaui batas. Dia Allah berfirman, Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, Sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu, dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sungguh, telah diwahyukan kepada kami, bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun, yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa, dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian, kepada segala sesuatu. Kemudian memberinya petunjuk. Dia Fir'aun berkata, Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Dia Musa menjawab, Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab lauh mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tuhanku tidak akan salah satu. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu, pada waktu yang lain. Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun, tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan, dan enggan menerima kebenaran. Dia Fir'aun berkata, Apakah engkau datang kepada kami, untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian, untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka. Dia Musa berkata, Perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan, pada pagi hari, duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali, pada hari yang ditentukan. Musa berkata kepada mereka, para pesihir, Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi, orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan, tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Mereka para pesihir berkata, Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir, yang hendak mengusirmu Fir'aun, dari negerimu, dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu, yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung, orang yang menang pada hari ini. Mereka berkata, Wahai Musa, Apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dia Musa berkata, Silahkan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, Jangan takut, sungguh, engkau lah yang unggul, menang. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kami telah berkata, Dia Fir'aun berkata, Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu, yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, Akanku potong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, Akanku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, Kamu pasti akan mengetahui, siapa di antara kita, yang lebih pedih, dan lebih kekal siksaannya. Mereka para pesihir berkata, Kami tidak akan memilih, tunduk kepadamu, atas bukti-bukti nyata, mukjizat, yang telah datang kepada kami, dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman, kepada Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya, dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya, dalam keadaan berdosa. Maka sungguh, baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula, hidup tidak dapat bertawabat. Tetapi barang siapa datang kepadanya, dalam keadaan beriman, dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah, orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, wa zahlika jaza'u man tazakka. Yaitu surga-surga adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Walakad awhayna ila Musa'an asri bi'ibadi, fadrib lahum tariqa, fadrib lahum tariqa, fil bahri yabasal na takhafu darakan, wa la takhshat. Dan sungguh, Telah kami wahyukan kepada Musa, Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukulah. Buatlah untuk mereka, jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya, mengejar mereka. Tetapi mereka digulung ombak laut, yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, dan tidak memberi petunjuk. Wahai Bani Israel, Sungguh, kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu, untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai. Dan kami telah menurunkan kepada kamu, Man, dan Salwa. Makanlah dari rizki yang baik-baik, yang telah kami berikan kepadamu. Dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh, binasalah dia. Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertawabat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia Musa berkata, Itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Dia Allah berfirman, Sungguh, kami telah menguji kaummu, setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya, dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki, agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri, mengeluarkan patung, anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, Inilah Tuhanmu, dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa. Maka tidakkah mereka memperhatikan, bahwa patung anak sapi itu, tidak dapat memberi jawapan kepada mereka, dan tidak kuasa menolak mudarat, maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, Wahai kaumku, Sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan, dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah, yang maha pengasih. Maka ikutilah aku, dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, Kami tidak akan meninggalkannya, dan tetap menyembahnya patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami. Qala ya Harun, maa mana'aka ifra'aytahum dalluhu. Dia Musa berkata, Wahai Harun, apa yang menghalangimu, ketika engkau melihat mereka telah sesat? Sehingga engkau tidak mengikuti aku, apakah engkau telah sengaja, melanggar perintahku? Dia Harun menjawab, Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku, aku sungguh khawatir, engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku. Qala fama khatubuka ya Samiri. Dia Musa berkata, Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi, faqabaltu qababatan min afarir rasul, fa nabaztuhaa, fa nabaztuhaa, wa kathalika sawwalat li nafsi. Dia Samiri menjawab, Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku, membujuku. Surah Al-Fatihah, Surah Al-Fatihah, Dia Musa berkata, Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, Janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman, yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya, ke dalam laut berserakan. Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya, meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad. Sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu, suatu peringatan Al-Quran, dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu, bagi mereka, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangka kalah ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa, dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia, tidak lebih dari sepuluh hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya, mengatakan, Kamu tinggal di dunia, tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat, sehancur-hancurnya. Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu, rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi, ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat, tanpa berbelok-belok, membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar, hanyalah bisik-bisik. Yawma'idhi la tanfa'u syafa'atu illa man adhina lahur rahman, illa man adhina lahur rahman, waradhiya lahur qawla. Pada hari itu, tidak berguna syafa'at pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya. Dia Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka yang akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk dihadapan Allah, yang hidup dan yang berdiri sendiri, sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, Wahai Adam, sungguh, ini iblis, musuh bagimu, dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan, dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu, pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan, yang tidak akan binasa. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya, aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun, yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya, pada hari kiamat, dalam keadaan buta. Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu, aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu, lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik? Berapa banyak generasi sebelum mereka, yang telah kami binasakan? Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu, dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad, atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula, pada waktu tengah malam, dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Dan janganlah engkau tujukan pandangan, kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu, karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta riski kepadamu, kamilah yang memberi riski kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat, adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, Mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka, bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Walau anna ahlaknahum bi'adabim min qablihi laqaluu, laqaluu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan, fanattabia ayatika min qabli anna zillah wa nahzah. Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utuh seorang rasul kepada kami? Sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu, sebelum kami menjadi hina dan rendah. Qul kullun mutarabbisun fatarabbasu, fasata'alamuna man ashabu siraqis sawi wa man ihtada. Katakanlah Muhammad, Masing-masing kita menanti, Maka nantikanlah olehmu, Dan kelak kamu akan mengetahui, Siapa yang menempuh jalan yang lurus, Dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.